Ya, pemirsa ada yang unik dalam Wolobobo Ngada Festival 2022. Penyelenggaraan menghadirkan pasar unik di hutan bambu. Di pasar ini transaksi dilakukan menggunakan koin bambu yang disiapkan pengelola pasar. Beginilah suasana di pasar Naku Beto. Pasar ini terletak di hutan bambu Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kebuatan Ngadari, Usa Tenggara Timur. Pasar ini unik karena sistem transaksi antara penjual dan pembeli tidak menggunakan uang rupiah, melainkan menggunakan koin bambu yang disiapkan Yayasan Bambu Lestari. Koin ini disiapkan pengelola pasar di pintu gerbang. Para pengunjung pasar langsung menukar koin bambu ini. Masing-masing koin dihargai Rp 2.000. Di dalam pasar banyak tersedia lapak makanan khas Kebupaten Ngada dan berbagai kerajinan dari bambu. Selain itu disiapkan juga pertunjukan tarian adat tradisional dari Kebupaten Ngada serta permainan anak yang terbuat dari bambu. Sebenarnya terinspirasi dari pasar peperingan di Temenggung. Jadi konsep ini kenapa menggunakan bambu supaya memperkenalkan bambu. Jadi bambu itu adalah produk yang bisa menghasilkan berbagai macam jenis. Kedepan pasar ini akan terus dipertahankan sebagai ruang publik tempat warga bertukar pikiran tentang pengembangan bambu. Dari Ngada Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ayu Smaporka.